Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, Pasal 23. Gubernur Pilatus menanyai Yesus. Kemudian semua orang berdiri dan membawa Yesus kepada Pilatus. Mereka mulai menuduh Yesus dan berkata kepada Pilatus, Kami menangkap orang ini karena dia menyesatkan orang banyak. Ia berkata bahwa kita tidak boleh membayar pajak kepada Kaisar. Ia juga menyebut dirinya Kristus Sang Raja. Pilatus pun bertanya kepada Yesus, Apakah engkau Raja orang Yahudi? Yesus menjawab, Ya, seperti yang kamu katakan itu. Lalu Pilatus berkata kepada imam-imam kepala dan orang banyak, Aku tidak menemukan kesalahan pada orang ini. Tetapi mereka tetap berkata, Ajarannya menyebabkan kekacauan di seluruh wilayah Judea, Ia memulainya dari wilayah Galilea dan sekarang ia sampai di sini. Pilatus mengirim Yesus kepada Herodes. Mendengar hal itu, Pilatus bertanya, Apakah Yesus orang Galilea? Dan ketika Pilatus tahu bahwa Yesus berasal dari wilayah kekuasaan Herodes, Maka ia mengirim Yesus kepada Herodes. Saat itu, Herodes sedang berada di kota Yerusalem. Ketika Herodes melihat Yesus, Ia merasa sangat senang. Ia sudah mendengar semua tentang Yesus dan sudah lama ingin bertemu dengannya. Herodes ingin melihat mujizat, Maka ia berharap Yesus akan mengadakan mujizat. Herodes juga mengajukan banyak pertanyaan, Tetapi Yesus tidak mau menjawab. Sementara itu, Imam-imam kepala dan guru-guru Taurat yang berdiri di sana meneriakan tuduhan-tuduhan yang melawan Yesus. Maka, Herodes dan para tentaranya mengejek Yesus. Mereka menghinanya dengan memakaikan jubah indah kepadanya. Lalu, Herodes mengirim Yesus kembali ke Pilatus. Dulu, Pilatus dan Herodes saling bermusuhan. Tetapi pada hari itu, mereka bersahabat. Kemudian, Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan para pemimpin Yahudi. Ia berkata kepada mereka, Kamu membawa Yesus kepadaku. Katamu, ia menyesatkan orang banyak. Tetapi aku sudah mengadilinya di hadapanmu dan tidak menemukan kesalahan atas hal-hal yang kamu tuduhkan. Herodes juga tidak menemukan kesalahannya. Herodes mengirim dia kembali kepada kita. Lihatlah, ia tidak melakukan hal yang salah sehingga harus dihukum mati. Karena itu, setelah menghajarnya, aku akan melepaskan dia. Setiap tahun, Pilatus wajib membebaskan seorang tahanan pada hari raya pascah demi orang banyak. Tetapi mereka semua berteriak, Bunuh dia! Bebaskanlah Barabas! Barabas dimasukkan ke penjara karena telah memimpin pemberontakan di kota dan melakukan pembunuhan. Pilatus ingin melepaskan Yesus. Sebab itu, Pilatus berbicara sekali lagi kepada mereka untuk melepaskan Yesus. Tetapi mereka terus-menerus berteriak, Salibkan dia! Salibkan dia! Untuk ketiga kalinya, Pilatus bertanya kepada mereka, Mengapa? Kejahatan apa yang telah dilakukan orang ini? Ia tidak bersalah. Aku tidak menemukan alasan untuk membunuhnya. Jadi setelah menghajarnya, aku akan melepaskan dia. Tetapi mereka terus berteriak. Mereka menuntut supaya Yesus disalibkan. Akhirnya, teriakan merekalah yang menang. Jadi Pilatus memutuskan untuk menuruti keinginan mereka. Ia pun melepaskan Barabas, seorang pemimpin pemberontakan dan pembunuh. Sedangkan Yesus diserahkan untuk dihukum mati sesuai keinginan orang banyak. Yesus disalibkan. Pada saat tentara membawa Yesus pergi, ada orang dari Kirena yang bernama Simon baru datang dari luar kota. Para tentara memangsanya untuk memikul kayu salib Yesus dan berjalan di belakangnya. Banyak orang mengikuti Yesus dan beberapa perempuan berduka serta menangisi dia. Tetapi Yesus berpaling dan berkata kepada mereka, Hai putri-putri Yerusalem, janganlah menangisi aku. Tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Waktunya akan datang ketika orang-orang berkata, Perempuan-perempuan yang mandul adalah mereka yang diberkati Allah. Benar-benar sebuah berkat bahwa mereka tidak memiliki anak-anak yang perlu dirawat. Kemudian mereka akan berkata kepada gunung-gunung, Runtuhlah ke atas kami. Mereka juga akan berkata kepada bukit-bukit, Timbunilah kami. Jika kejadian ini bisa terjadi pada orang yang benar, Apa yang akan terjadi kepada mereka yang bersalah? Ada juga dua orang penjahat yang dibawa bersama Yesus untuk dihukum mati. Yesus dan kedua penjahat itu dibawa ke tempat yang bernama Tengkorak. Disanalah mereka menyalibkan Yesus dan kedua penjahat itu, Yang seorang disalibkan di sebelah kanan, Dan seorang yang lain di sebelah kirinya. Lalu Yesus berkata, Ya Bapak, ampunilah mereka, Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Sementara itu para tentara melempar undian untuk membagi pakaian Yesus. Orang-orang berdiri di sana serta menyaksikan semuanya, Dan para pemimpin Yahudi mengejek Yesus. Mereka berkata, Jika ia adalah yang dipilih oleh Allah, yaitu Sang Mesias itu, Biarlah ia menyelamatkan dirinya sendiri. Bukankah ia bisa menyelamatkan orang lain? Para tentara juga menertawakan dan menghina Yesus. Kemudian mereka mendekati dia dan menawarkan anggur asam kepadanya. Kata mereka kepada Yesus. Jika engkau Raja Orang Yahudi, Selamatkanlah dirimu. Pada bagian atas kayu salib Yesus dituliskan, Inilah Raja Orang Yahudi. Salah satu dari penjahat yang disalibkan di sana juga menghina Yesus. Bukankah engkau Mesias? Selamatkanlah dirimu. Dan selamatkanlah kami juga. Tetapi penjahat yang satu lagi menegurnya. Ia berkata, Seharusnya kamu takut kepada Allah. Kita akan segera mati. Kamu dan aku memang bersalah. Kita pantas mati karena kesalahan kita. Tetapi orang ini tidak bersalah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah aku saat engkau datang sebagai Raja. Kemudian Yesus berkata kepadanya, Sejujurnya, hari ini juga kamu akan bersama denganku di dalam Firdaus. Yesus meninggal. Sekitar jam 12 siang, Tiba-tiba kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3 sore. Matahari tidak bersinar, Dan tirai di dalam bait alah robek menjadi dua. Kemudian Yesus berseru dengan suara nyaring. Ya, Bapak, Kedalam tanganmu, Kuserahkan nyawaku. Sesudah berkata seperti itu, Yesus meninggal. Kepala pasukan telah melihat apa yang terjadi. Lalu ia memuji Allah dan berkata, Sungguh, Orang ini adalah orang benar. Banyak orang datang dari kota untuk menyaksikan peristiwa itu. Ketika mereka melihatnya, Mereka sangat menyesal dan pergi sambil memukul-mukul dada. Semua teman dekat Yesus dan beberapa perempuan yang telah mengikutinya dari Galilea juga ada di sana. Mereka berdiri dan menyaksikan semuanya dari jauh. Yesus dikubur. Ada seorang bernama Yusuf yang datang dari kota Arimathea. Ia orang yang baik dan hidup sesuai dengan jalan yang Allah inginkan. Walaupun Yusuf adalah seorang anggota majelis Yahudi, Ia tidak setuju ketika para pemimpin Yahudi lainnya memutuskan untuk membunuh Yesus. Ia telah menantikan kerajaan Allah datang. Maka Yusuf pergi kepada Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia menurunkan mayat Yesus dari kayu salib dan membungkusnya dalam kain halus. Kemudian Yusuf membaringkannya dalam kubur yang digali dari bukit batu. Kubur itu belum pernah dipakai sebelumnya. Saat itu, hari persiapan sabat hampir selesai. Hari sabat dimulai ketika matahari terpenam. Perempuan-perempuan yang datang bersama Yesus dari wilayah Galilea juga ikut serta dengan Yusuf. Mereka melihat kubur itu dan menyaksikan Yusuf meletakkan mayat Yesus. Kemudian, mereka pulang untuk mempersiapkan rempah-rempah dan minyak untuk mengolesi mayat Yesus. Pada hari sabat, mereka beristirahat sesuai dengan hukum Taurat Musa. Pada hari sabat, mereka beristirahat sesuai dengan Yusuf.